Pemilik konter ponsel bernama Ahmad Rizal mengaku terkejut asap pekat telah memenuhi ruang depan tempatnya berusaha. Pria yang menghuni kawasan Jalan Wahid Hashim II, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda sejak 2014 silam ini menjadi salah satu korban kebakaran yang terjadi, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Saat ditemui Tribun Kaltim.co, ia tampak lesu melihat konter ponsel miliknya telah jadi abu. Musibah kebakaran itu terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, dan bukan waktu Ahmad Rizal membuka konternya. Tentu, ia beristirahat sebelum kembali mencari rezeki untuk istri dan dua anak lelakinya. Diceritakannya bahwa lokasi kebakaran ialah tempat keluarga kecil ini tinggal. Tak banyak yang bisa ia selamatkan, istri dan anaknya telah keluar sebelum api menyentuh tempat tinggal mereka. Ia juga mengatakan bahwa sebelum api menjalar ke konternya, sempat akan mengambil surat-surat penting dan beberapa barang dagangannya. Tetapi ia tak sempat, karena hawa panas dari kobaran api membuatnya mengurungkan niat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.